Yos, inilah DB Info Welcome Sobat DB Info, kita sebagai penggemar daya hard multiserial Dragon Ball tentu udah tau dengan nama sang MC yang disebut Goku. Sebagai Saiyan, identitas pertama yang dimiliki dirinya jelas bukan itu. Nama asli adalah Kakarot atau dalam bahasa Jepang Kakaroto, si monyet wortel barbar. Kalau sekarang hanya Vegeta doang yang memanggilnya seperti itu, dia sebagai pangeran Saiyans gak akan mau mengakui panggilan dari bumi. Tapi ngomong-ngomong soal nama, dulu di Dragon Ball sebutan Mago Gosora yang malah sempat viral gara-gara Goku salah dalam menulis identitasnya sendiri. Harap dimaklumin aja, orang yang melakukannya bukan alien terdidik dan dia boleh dikategorikan sebagai penduduk bumi yang paling udik sedunia. Oke kita balik lagi sama Son Goku, setelah dewasa, tinggi badannya 175 cm dengan berat 62 kg. Soal kelahiran, nah ini dia, awalnya Akira Toriyama menetapkan kemunculan Kakaroto dalam dunia Dragon Ball itu di tahun 734. Tapi begitu DBS Movie Broly, masa lahir Son Goku akhirnya diubah lagi sehingga menjadi 3 tahun lebih muda, 737 era kehidupan DB. Nah, jadi berapa usianya sekarang? Well, the new superhero saga terjadi pada tahun 783. So, usia normal milik Goku adalah 46 tahun, cuma ingat dia tidak menjalani kehidupan secara garis lurus sesuai teori umum, pernah mati soalnya. DB Info segmen fokus VIP tentang biodata lengkap milik Son Goku ya, ternyata perlu 2 kali menjalani kematian barulah monyet wortel mau bekerja di ladang. Di Spinas Westland, tanggal 12 Oktober tahun 761, dia meninggal karena harus berkorban untuk menghentikan kakaknya sendiri. Masa kematian ini berlangsung hampir 1 tahun, untung dianggap sebagai salah satu pahlawan pelindung planet sehingga berhak menjadi Fallen Warrior. Peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 26 Mei 767. Karena harus mikir dengan cepat, monyet wortel malah membawa balon bom semi-perfect cell ke planet Kayo lalu mengajak sang master untuk mati bersama-sama. Salah satu contoh murid paling berbakti se-universe dan ayah yang sangat oke bayangkan, 7 tahun dia berada di akhirat tanpa ingin dihidupkan kembali. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, walau usia Son Goku sudah 46 tahun, tapi 8 tahun tidak dia jalani dengan normal karena hidup di alam yang lain. Monyet wortel ini sejatinya baru 38 tahun menjalani kehidupan guys, dapat surplus dari akhirat sono. Multi serial Dragon Ball memang absurd parah. Kadang-kadang dibalik pemandangan serta kehidupan yang seolah normal, beda tak karakter aja udah banyak yang aneh. Bangunan yang tampak kayak potongan kue ini adalah tempat kelahiran plus rumah tinggal pertama Goku, Bardock's House. Setelah sampai di planet bumi, barulah dia tinggal di tempat kediaman Grand Pagohan, dalam sebuah hutan di kaki gunung Pauzu, jauh banget dengan penduduk lain. Tapi yang harus kita ketahui, rumah Goku sekarang tidak berada dalam lokasi yang sama. Ini adalah rumah yang dibelikan oleh sang mertua yaitu si Raja Kerbau. Bangunan ini berada di distrik timur dengan alamat 58N018 ke 439. Pokoknya jika berangkat dari Satan City dengan menggunakan pesawat jet tercepat, maka akan butuh waktu berjam-jam untuk sampai. Cepat dikit lah pakai Kintown. Tapi meskipun alamatnya sudah kita tahu, belum tentu juga Son Goku berada di rumah. Biasanya demi kepentingan latihan atau tawuran, dia akan lama pergi. Salah satu tempat favoritnya sekarang adalah planet virus karena sama Kaiyo udah kena usir. Baik, sekarang mari kita lihat nama udah, umur udah, alamat, tempat tanggal lahir, terus apalagi. Soal pernikahan, Son Goku sebenarnya secara teknis kalau di Indonesia udah dua kali bercerai mati ya guys, tapi sayangnya Cici tidak melapor. Buat apa juga melaporkan hal seperti itu, sang suami bisa hidup lagi kapan saja tergantung keputusan yang dia mau. Tapi cara pernikahan mereka memang unik. Koplak-koplak lain polos begitu, Goku menikah di usia yang sangat muda karena dulu udah pernah mencabuli calon istri secara tidak sengaja di atas awan Kintown. Jadi apakah dengan menendang kemaluan seorang gadis muda pada saat terbang adalah jawaban bagi para jomlo untuk mendapat pasangan? Ah, terlalu sulit. By the way, karena sekarang sang MC kita juga udah menikah bagaimana soal pekerjaannya nih? Ah, setelah berkali-kali dimarahi akhirnya itu science mau juga menjadi sosok suami bertanggung jawab setidaknya dia berladang walau gak secara kontinu. Pekerjaan milik Goku tentu saja dijalani tanpa kesungguhan, hanya faktor ekonomi dan paksaan istri, selebihnya dia tentu akan mencuri-curi waktu. Sebenarnya sih kalau diperhatikan monyet wartel memiliki bakat yang besar sebagai petani loh, tapi apalah daya, sebagai seorang sayian, itu tak akan serius. Nanti apabila dia sudah mendapat uang yang cukup, maka bakal cepat kabur ke lokasi tempur. Memang seharusnya yang paling cocok untuk alien ini adalah bekerja sebagai agent galaktik patrol. Tapi sayangnya, karena tak mau terikat peraturan, dia malah keluar. Katanya lebih nyaman berantem sebagai penduduk bumi biasa, waduh bukan, kerja woy. Ah ya sudah lah, kalau begini terus, maka dia gak akan pernah menjadi juragan sayur, bukan juga Vegeta, dan semua teman-teman yang lain akan ikut repot di sono. Jangan lupa support follow dan catat sipilkan loncengnya, begitulah biodata Son Goku yang dikeluarkan oleh kantor pusat kota barat, siya. Terima kasih telah menonton!